hey guys welcome back to lg minecraft and welcome back to minecraft survival indonesia oke jadi kali ini dispoiler kali ini gue mau nyiapin bahan dulu buat bikin guardian farm ya dan sebenernya udah cukup sih bahan-bahannya cuma disini bentar kalau untuk dalamnya itu dia perlu main card magma block dan juga rel kayak gini ya untuk killing chamber guys nah tuh tuh dia kayak ketarik gitu kan pakai ini sih apa namanya magma block gitu ketarik bawah habis itu langsung kalau dia mati itemnya diambil sama si minecraft minecraft with hooper terus pakai masuk ke dalam hooper masuk ke dalam chest gitu kira-kira jadi bentar untuk titiknya disini udah ada udah gue siapin juga tuh kan nah ini nanti kita bakal bikin 4 guys satu disini disitu juga pojok situ sama pojok sini ya pokoknya gitu untuk bahan-bahannya disini gue udah siap sih jadi untuk bahan-bahannya kayak apa namanya prismarine brick sealanturn sama prismarine apa dakbismarine juga ada stereo juga ada ya siap lah pokoknya ya sama ini juga sealanturn udah ada yang gua kurangin cuma ini glass gitu oh bentar main card nya ada nggak ya kita cek dulu soalnya kita tepannya cuma nyiapin barang dulu nyiapin barang-barangnya oke lah gampang ya soal main card nya gampang ini gue juga udah udah ada apa nih udah nyimpen iron juga banyak banget mana saya iron aja itu iron baik banget di storage sebuah juga ada iron juga jadi kita bakal ke base gua dulu wewat aduh gak nyampe gua bakalan ke base gua dulu karena ya di sini tuh yang library yang yang tukang jual kaca atau tukang jual glass itu ngilang guys nggak tahu kenapa tuh ngilang anjir kok bisa gitu ya padahal nggak ada zombie nggak ada apa sih bisa ngilang ya udah gue bakal ke base gua oke ya untuk jalannya gini guys udah gua udah gua gua dulu buat beli glass buat beli glass oh ini emerald nya oh ini glass udah ada ya ya tepat kurang lah ya kita ambil aja lagi kita ambil aja lagi bosen aja lah oke kita bakal ke base gua oke ya untuk jalannya gini guys udah gua dekorasi dikit ya sesuai tema ini kan di jalan ke arah Ocean Monumen gitu ya portalnya jadi gua pakai tema Ocean Monumen kayak gini ya pakai apa namanya prismarine brick prismarine dark juga kayak gini sama si lantern put mulai lagi oke gandang kesana masih kayak kemarin kesana itu ke stronghold sama ke fortress ya kalau kalian inget ini tujangan ke arah base atau ke arah portal tempat base gua guys oke ketemu lagi kita di portal segi 4 dan selamat datang di base gua yang udah lama nggak keliatan ya wow oh iya untuk berse itu daunnya warna gitu warna nya pink juga ini kenapa sih ngelag anjir dan seperti biasa storage room gua masih ngelag ternyata ya yah kayak gitulah storage room gua kita bakalan langsung ke villager trading post buat trading sama library disana dan iya gua bakal beli glass oke ini sebenernya semua librand disini jual glass sih tapi ada beberapa yang nggak juga oke kita jadikan dulu emerald nya sip ini kita jadikan glass semua guys ya soalnya kan soalnya kan nanti selain kita perlu glass buat bikin guardian farm gua juga perlu glass buat ngacain atau ngedindingin si ocean monumentnya gitu guys jadi kita belanjain aja semua emerald nya selagi dia masih ada stock gitu ya wait what ya oke sip kita balikin lagi emerald nya biar nggak banyak makan tempat gitu ya oke oke dan waktu kita balik lagi apa kita langsung bikin aja kali guys ya langsung bikin aja guardian farm nya ya biar nggak kelamaan aja gitu soalnya ya sekalian sih ya mumpung ada waktu juga ini berbun juga ya kita nggak terlalu banyak ngabisin ini itu itu oh ya bedoh ini belum ada cagaknya anjir masih ngambang gini lah gua perlu enrot sih sebenernya tapi nah gampang lah nantilah ya kita pulang dulu ke ocean monument oke let's go kita pulang eh pulang kita kosin monument maksudnya oke kita langsung tidur aja dulu guys soalnya udah malem gua takut takut digangguin creeper sip disini apa ya oh ini pasir ya ternyata oke eh pulang anjir kaget gua ngebut buat kambing oke yang pertama kita bikin dulu guys kita bikin dulu ya kita ini siapa yang ngerodret block disini dah eh apa grass block eh apa grass block itu juga gravel tuh waduh kelakuan endermen nih pertama kita bikin hooper dulu bentar kayaknya gua punya hooper eh hooper eh chest banyak juga sih chestnya bentar mana ya oke terus kita perlu iron juga iron disini disini juga ada satu stack lebih ya sip wakunya kita bikin eh killing chamber dulu guys untuk ke atas nanti kan gampang tinggalnya ke atas tempat ini kita bikin dulu ini kenapa sih ngelag kayak gini dah kita bikin hooper dulu habis itu eh bentar rail ya rail gua punya rail sih kayaknya mana ya oh nggak ada oh iya rail sama minecart minecart nya perlu empat oke habis itu rail 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 kita perlu itu ya perlu perlu stick rail yang biasa aja sih sebenernya oke guys ternyata kurang apa namanya hooper nya kurang soalnya kan kita yang minecart itu kan jadi minecart hooper ya jadi kurang rail rail nah udah 16 kebanyakan dong oke kita langsung bikin platform bawahnya atau kilen chambernya gitu ya hmm gimana sih konsepnya gua lupa oke 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 sip nah jadi disini kita agak dulu kita kasih eh super atau chestnya dulu chestnya chestnya kita taruh dulu disini bentar bentar apa kita taruh hooper disini dua dan di sini dikasih rail terus main cap untuk hooper nah disitu bentar gue perlu guard ya prismarine brick nah kayak gitu ya miring dong astaga oke gampang ntar aja lah ini salah bos ntar kayak gini oke terus kita kasih silenton disini sip disini kita kasih kaca lagi ini kenapa sih anjir kok melihat gini disini kita taruhin main cut with hooper seperti itu guys habis itu naikin lagi kasih prisma ring block lagi ini kita taruhin dulu guys kita ganti pakai dirt dulu soalnya nanti abis ini kan kita kasih air tuh kalau kita kasih magma block dulu abis itu kita kasih air dia bakal langsung nyerap guys bakal langsung apa namanya langsung nyedot gitu ya disini gua kasih dirt dulu disini kita kasih dirt dulu oke disini baru kita naikin pakai ini bersemarin break nah ini kita naikin sampai di koordinat 63 dimana itu adalah koordinat dari si level atau level dari airnya guys level ketinggian airnya gitu ya kasih bersemarin break dulu terus itu kasih silenter baru bersemarin break lagi oke gitu nice nah jadi kayak gini guys ya ini seukuran air laut ya tingginya abis itu di pinggirnya kita kasih lagi kasih ini stair dari dark brismarine tujuannya apa ya nah ini dekorasi doang sih sebenernya sip oke udah jadi tinggal kita kasih air oke taruh bucket disini abis itu nah disini kita taruhin lagi taruhin ke clep eh clep apa namanya kelp biar airnya itu penuh guys nah baru kita hancurin kelpnya dan airnya langsung penuh oke disini kita kasih blok dulu di jarak blok yang ini biar nanti biar nanti ada batasnya gitu guys ada batasnya gitu ya disini kita taruh blok dulu nah gitu otomatis dia kan bakal kebuntu gitu ya tapi bisa gak sih ya oke sementara gitu dulu gak apa guys nanti kan bakal lebih sedih itu juga ya bakal apa namanya bisa kita kati di bawah nah untuk bawahnya guys kita kasih juga si ininya si ininya oke kayak gitu dan lihat ini tinggal kita ganti pakai magma magma blok ya yang atas itu kita ganti dulu kita hilangin dulu itunya oke sip oke tuh jadi jadi daya hisap dari magma blok itu gak sampai ke atas guys jadi si guardiannya bisa spawn di atas gitu soalnya kalau titik spawn ini itu titik spawn guardian itu ditambal pakai ini ada daya tarik dari magma blok itu gak bakal bisa nge-spawn guys jadi kita sisain si tempatnya tempat ada tempat titik spawnnya yang gak dikasih magma blok bentar gue cek dulu ke atas sampai ke atas gak sih itunya daya tarik magmanya oke aman ya gak ada gelembung-gelembung sip udah aman ya kira-kira kayak gini guys bikinnya dan ini diulang ke semua titik yang disini itu ada 4 titik spawn disini ya ya pokoknya gitu guys kita harus ngulang lagi kayak gitu nah itu ada yang spawn disitu nah itu dia dia bakal spawn kayak gitu guys ya nah kalau ada nanya nih bang kok bisa nge-spawn gitu ya karena ini emang titik spawn mereka gitu cara nyari titik spawnnya gimana bang nah cara nyari titik spawnnya itu sebenarnya rada ribet sih kita harus pakai arah mata angin juga dan ini harusnya tuh dari disana kan ke arah utara tuh nah kesini ke apa sih arah ya pokoknya sana utara terus oh iya sana timur disana itu barat jadi kita awalnya itu dari sini dari arah sana apa sih namanya barat daya apa timur oh iya timur barat daya gak sih kesana kalau gak salah ya eh barat laut barat eh apa sih anjir gue lupa ya pokoknya itu ini timur ini barat dan sini ya eh what ini utara maksud gue utara astagfirullah ya gue pusing guys ya gitu sebenarnya ya pokoknya gitulah kalau kalian mau lihat apa namanya ya contohnya nanti gue kasih tutorialnya oke untuk sementara ini gue masih bingung soalnya gue juga lupa nih gimana konsep buat nyari titik spawnnya gitu loh yang disini belum nge-spawn ya oke gak masalah karena mungkin di dalamnya juga udah gue tambahin juga dan perseratan ya guys untuk bikin guardian farm itu lo harus nutupin semua titik spawn pake block kalau masih ada airnya ya kalau gak ada airnya ya gak usah karena disini udah kering semua jadi gak gue tambahin lagi untuk titik spawnnya gitu soalnya kalau masih ada titik spawn yang belum ditambal itu dia bakal nge-ganggu spawn ratenya dan bakal nge-spawn di tempat lain gitu bukan nge-spawn disini contoh kayak gini kan dia bakal nge-spawn di sini nih tuh tuh ada lagi terserah tuh dia bakal nge-spawn di sini dan ya itu gak bakal nge-ganggu gitu kalau misalnya ada titik spawn yang belum ditutup dan masih ada airnya itu bakal nge-ganggu titik spawn yang disini guys sistem spawn ratenya bakal terganggu ya kalau gitu guys ya pokoknya untuk selanjutnya ya pokoknya kayak gitu bikinnya kayak gitu sama untuk ke empatnya atau ketiganya lagi ya gitu gua kerjain doang ya biasa ya pokoknya gua cuma ngasih tahu cara bikinnya gimana dan ya kayak gini guys ya guys kalau gitu skin dulu video dari gua kalau kalian suka jangan lupa di like kalau kalian nggak mau ketinggalan video baru jangan lupa di subscribe selalu gue LZ pamit mendudur diri and see you next video bye